Kops lalu lintas, Polri menerima mobil listrik dari Ikatan Motor Indonesia. Kendaraan ini didesain untuk patroli lalu lintas. Penyerahan hibah kendaraan listrik Tesla kepada korlantas Polri diserahkan oleh Badan Pengawas Ini, Samsul Bahari. Mobil listrik ini akan dijadikan kendaraan patroli sekaligus untuk sosialisasi kendaraan ramah lingkungan. Dari ini, IMI datang ke sini memberikan hibah satu kendaraan Tesla untuk patroli lalu lintas kita. Nah tentunya dengan hibah mobil listrik ini bisa memotivasi kita tentunya untuk kedepannya korlantas kita rencanakan untuk juga menggunakan mobil listrik yang tentunya ramah lingkungan. Mobil listrik ini mampu mencapai perjalanan sejauh 400 km setelah pengisian baterai selama 6 jam. Diharapkan penggunaan mobil listrik ini membawa dampak bagi masyarakat beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. My News melaporkan.